Hai teaser ini tuh di-upload tanggal 29 September kemarin temen-temen Hai anak-anak saya Raffun ketemu lagi di channel aku yaitu kita si oh hace hace Oke ketemu lagi di anyong kipop nyongan Oke cinggu-cinggu di anyong kipop kali ini ada kabar dari Kak Aci yang kayaknya sebentar lagi bakal kembang kalian penasaran dengan video kelanjutannya kalau kalian penasaran siapun watching jangan lupa buat tinggalkan jejak dan ngutup dong pintu gue dan juga terus dukung channel aku dengan cara like subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya dan juga comment dan juga share Oke karena satu subscribe satu like ataupun juga satu dukungan dari kalian itu sangat berarti banget buat perkembangan channel aku biar aku nyatuh lebih semangat dalam mengedit membuat maupun mengupload video baru ke channel ataupun ke YouTube aku nah cinggu-cinggu semuanya disini ada yang udah kenal dengan kaci Oke gua bakal kenalin secara singkat siapa sih kaci itu kaci itu cinggu-cinggu merupakan the group kipop pertama yang berasal dari UK atau Amerika gitu pokoknya kata mereka awal mereka debut ataupun merilis single MV pertama mereka itu enggak semulus kelihatannya lo Yorobut mereka banyak banget terkena kabar mirip ataupun segala macam komen hate dari kines ataupun ya dari netizen dari negara-negara yang lain nggak cuman dari Korea nggak cuman dari Indonesia banyak sedih sih ya kalau dengar itu apalagi kalau di posisi mereka dan jujur aja nih ya gua adalah salah satu orang yang pernah nge-dislike MV mereka atau MV debut mereka maaf ya kaci gua nge-dislike berdasarkan penilaian objektif doang maaf ya Nah tapi nih Yorobun walaupun banyak banget kayak komen-nya hate terus kabar-kabar kayak ya nggak enak mengenai kaci yang terbukti itu tuh nggak bener gitu loh karena udah diklarifikasi juga sama contohnya dari youtuber Indonesia dari Kak Kak siapa ya aku lupa namanya ini juga udah pernah terus dari Kak Natta Natali aku pernah mainnya pokoknya yang suka yang ada di ping pada itu juga pernah ngebahas juga disini kita harus patuh coba karena walaupun udah banyak kabar mirip atau komen-komen yang jahat ke kaci kaci tuh nggak menyerah ataupun nggak putus asa dua karir mereka gitu loh disini tuh kelihatan banget kaci terus-menerus kayak mengembangkan skill mereka agar lebih baik dan bisa lebih diterima oleh orang-orang di luar sana termasuknya pencinta music kipop tolong penilaian objektif disini gua bener-bener ngeliat banget info visasi mereka itu kelihatan banget loh temen-temen dari waktu mereka debut sampai sekarang dari skill dance segala macem kayak gitu dan makan kesini tuh kayak skill mereka tuh kayak semakin bagus gitu loh apalagi yang namanya Dhani kalau nggak salah ya maaf kalau di video praktik yang beberapa bulan sebelum lalu mereka upload jujur gue suka banget di video praktik itu dibandingkan dengan MV ataupun MV dance version mereka disitu gua suka banget yang dance praktiknya soalnya disitu tuh kayak udah mulai kelihatan banget kekompakan mereka skill mereka juga bertambah dan juga dari si Dhani nya dan dan apa adanya pokoknya Dhani nya itu juga skill dance itu kayak beneran ke upgrade gitu loh dari sebelumnya kalau sebelumnya kayak dia itu kayak ada kayak maaf ini nah kayak kurang gitu loh tapi kalau sekarang gue lihat itu kayak bagus banget pokoknya gerakannya itu tuh lebih bagus kalau menurut gue dibandingkan dengan MV ataupun dance version mereka dan ya sebenernya dengan usaha dan juga ketabahan mereka dalam menghadapi komenan hate atau apapun itu Kak Aci ini bener-bener mulai berkembang banget loh temen-temen kayak dimulai udah mulai diundang ke acara-acara gitu kayak kemarin juga di acara Korea yang di YouTube Nador apa-apa ya pokoknya acara ini gitu terusnya juga acara Biggest America kayak gitu pokoknya dan sekarang juga mereka udah munculin teaser buat MV terbaru mereka Wow yang bertajukan foto Magical yang belum melihat teasernya gua kasih lihat di sini Hai titri ini tuh di upload tanggal 29 September kemarin teman-teman jujur gue sendiri sangat-sangat banget penasaran bagaimana sih MP terbarunya Kak Aci nanti gua tuh beneran pengen lihat hasil mereka selama ini soalnya kata gua tadi kalau menurut pengamatan gue skill mereka tuh lambat laut kayak terus meningkat gitu loh jadinya gue sendiri juga kayak penasaran gimana sih MV terbaru mereka nanti apakah bakal boom gitu loh yang gua harapin sih semoga aja lebih baik daripada MV mereka yang sebelumnya soalnya banyak banget yang kurang suka di MV mereka yang sebelumnya termasuk gua juga tadinya enggak suka walaupun kayak gitu sempet juga sih kayak lagu batu tetep terngiang di kepala gue bukan fans Kak C tapi juga gua bukan haters Kak C juga karena gua ya cuman pernah nge-slack doang bukan berarti gue haters ya sebenarnya Kak C itu lumayan berrakat banget loh apalagi Nicole member yang paling menurut gue Nicole sebenarnya yang paling menonjol diantara mereka ber 4 soalnya skill dance dia skill nyanyinya juga Nicole itu bisa banget gitu loh soal menurut gue dia yang paling menonjol diantara member Kak C yang lainnya gue itu enggak bisa nilai secara kayak gimana ya soalnya gue juga bukan penyanyi bukan dancer juga bukan ini cuman kayak berdasarkan penilaian gue semata doang soalnya gue juga bukan orang orang yang bekerja dalam skill tersebut gitu loh jadi kalau emangnya ada yang berbeda pendapat sama gue ya harap-alung ini cuman kemandangan secara objektif gue gitu tentang kaji Oke kalau kalian penasaran dengan kembet terbaru dari kaji sama kayak gua jadi kita tetep tunggu aja pertanggal gua bikin video ini tuh teaser mereka tuh udah satu minggu dan itu tuh udah ditonton sebanyak 100.000 viewer loh temen-temen wow lumayan kan jadi kayaknya cuman gua ada yang penasaran dengan mv terbarunya dari kaji nanti jadi kita tunggu aja ya kabar dari kaji berikutnya sebelah judul nih jujur aja nih yang gua tunggu-tunggu itu comeback secret number tapi kenapa gua malah taunya sekarang malah yang bikin teaser kaji duluan tapi nggak apa-apa aja kita harus tunggu Oke thank you for watching terima kasih udah nonton jangan lupa buat tonton video gue yang lainnya ya dadah ketemu lagi di video selanjutnya